Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, ayah bunda semua Apa kabar hari ini? Ketemu lagi dalam video pembelajaran Kali ini tema kita adalah binatang sub-sub tema Binatang yang hidup di air Teman-teman, apakah kalian tahu apa saja binatang di air itu? Nah, untuk lebih jelasnya yuk kita lihat video berikut ini Binatang air adalah binatang yang menghabiskan hidupnya di air Ada binatang air tawar yang tinggal di kolam, sungai, dan danau Ada juga binatang laut yang tersebar di lautan Untuk bernafasnya sendiri, binatang-binatang tersebut bisa menggunakan insang Ada juga yang menghirup udara lewat paru-paru Berikut penjelasan jenis-jenis binatang yang hidup di air Satu, binatang bertubuh lunak Mereka memang tidak mempunyai rangka dan tulang belakang Ada yang memiliki jangkang, ada juga yang tanpa jangkang Contoh jenis hewan yang bertubuh lunak adalah Kerang, siput, sotong, cumi-cumi, gurita, dan lain-lain Dua, kelompok udang-udangan Kelompok udang-udangan ini terdiri atas Hewan di air yang terlindungi oleh jangkang keras Misalnya, udang, lobster, kepiting, dan lain-lain Tiga, paus Sampai saat ini, hewan terbesar di bumi masih diduduki oleh paus Mereka dikenal sebagai mamalia laut Yang melahirkan bayi secara langsung dan menghasilkan kelenjar susu Paus menyantap pelangton kecil Ikan-ikan lain, kepiting, larva, dan apapun yang ada di sekitar mereka Lumba-lumba Selain lucu, banyak orang memfavoritkan mamalia laut ini Karena kecerdasannya Hewan ini memiliki kemampuan sosial yang baik Mereka lebih memilih hidup berkelompok Selain yang sudah disebutkan tadi Ada masih banyak binatang air yang lainnya Selainnya, yaitu Walrus Hiyu Ikan pari Karang Aligator Buaya Kura-kura Kuda laut Ikan salmon Ubur-ubur Belut Teman-teman Selain binatang air yang sudah disebutkan tadi Juga ada ikan kecil Yang biasa kita lihat sehari-hari Dan bisa kita konsumsi Ikan adalah binatang bertulang belakang Yang hidup dalam air Berdarah dingin Dan umumnya bernafas dengan insang Biasanya tubuhnya bersisik Bergerak dan menjaga keseimbangan badannya Dengan menggunakan sirip Menurut tempat hidupnya Ikan dibagi menjadi tiga Satu Ikan air tawar Adalah ikan yang menghabiskan sebagian Atau seluruh hidupnya di air tawar Seperti sungai dan danau Macam-macam ikan yang hidup di air tawar adalah Ikan arwana Ikan bawel Belut Ikan gurami Ikan mas Ikan lele Ikan mujair Ikan nila Ikan patin Dan lainnya Dua Ikan air laut Adalah ikan yang menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di air laut Macam-macam ikan yang hidup di air laut adalah Ikan barakuda Ikan tenggiri Ikan tuna Ikan kerapu Ikan teri Ikan kakap Ikan hiu Dan banyak lainnya Tiga Ikan air payau Contoh ikan yang hidup di air payau adalah Ikan bandeng Teman-teman Selain ikan Yang sudah disebutkan oleh bu guru tadi Binatang ciptaan Allah yang hidup di air lainnya adalah Bintang laut Karang Dan pelangton Hei teman-teman Coba lihat Ada ikan yang berkumis Ya Itu adalah ikan lele Lele atau ikan keli Adalah sejenis ikan yang hidup di air tawar Lele mudah dikenali karena tubuhnya yang licin Agak pipih Memanjang Serta memiliki kumis yang panjang Yang mencuat dari sekitar bagian mulutnya Bagian-bagian tubuh lele adalah Kepala Mata Mulut Sungut Tubuh atau badan Kulit Sirip Lele bisa diolah menjadi beberapa macam olahan Di antaranya Lele goreng Lele bakar Nuget lele Nuget lele Apun lele Syome lele Dan pempek lele Teman-teman Ada jenis kerang yang beracun Yang berbahaya bila dikonsumsi Tapi ada juga kerang yang aman untuk dimakan Apa saja jenis kerang tersebut? Kerang hijau Kerang bambu Kerang seriping Kerang darah Kerang tiram Dan ada beberapa lagi yang bisa dimakan Yuk kita kenali macam-macam kerang yang bisa dimakan satu persatu Kerang hijau Sesuai namanya kerang hijau memiliki cangkang berwarna hijau dan memiliki bentuk cangkang yang panjang, pipih, serta halus, tidak bergaris Bagian daging kerang hijau berwarna putih kekuningan Kerang bambu Kerang ini berbentuk silinder yang memanjang menyerupai bambu Dan dagingnya berwarna putih seperti daging udang yang telah dikupas Kerang bambu memiliki rasa gurih dan manis Kerang simping Kerang simping mempunyai bentuk pipih dan menyerupai kipas Kerang simping yang berbentuk simping itu bertekstur kenyal dan padat dan aman dimakan dalam keadaan mentah Kerang darah Kerang darah dinamakan kerang darah karena bentuk kerang ini mengeluarkan cairan merah seperti darah yang merupakan hemoglobin dan juga memiliki daging yang berwarna kipas Kerang tiram Kerang tiram biasanya disajikan secara mentah karena rasanya yang segar dan enak meskipun belum dimasak Nah teman-teman, hei sekarang lihat ada hewan lagi yang ada di ujung sana Binatang apa itu? Itu adalah udang Udang adalah binatang tidak bertulang, hidup di air, berkulit kering, berkaki sepuluh, berekor pendek dan bersepit dua pada kakinya Udang adalah binatang yang hidup di perairan khususnya sungai, laut, atau danau Udang dapat ditemukan di hampir semua kendangan air yang berukuran besar, baik air tawar, air payau, maupun air asin Pada kedalaman bervariasi dari dekat permukaan hingga beberapa ribu meter di bawah permukaan Bagian-bagian tubuh udang adalah bagian kepala, dada Pada bagian kepala terdapat dua pasang antena, sepasang mata dan kaki Selain itu, juga ada bagian perut Taukah teman-teman, banyak sekali orang atau masyarakat yang menyukai olahan udang Udang biasanya dimasak menjadi udang goreng, bakso goreng udang, siome udang, dan udang asam manis Oh, lihat teman-teman, ada binatang air besar yang datang kemari Dia sedang berenang ke sana kemari Dan binatang-binatang lain takut kepada dia Binatang air apakah itu? Iya, itu adalah hiu Hiu adalah sekelompok ikan dengan kerangka tulang rawan yang lengkap dan tubuh yang ramping Mereka bernafas dengan menggunakan lima liang insan Hiu mempunyai tubuh yang dilapisi kulit yang dapat melindungi kulit mereka dari kerusakan Mereka juga mempunyai deret kiki yang dapat digantikan Ikan hiu adalah ikan pemangsa Hewan-hewan laut lainnya Dia berbentuk torpedo bertulang rawan Kulitnya tidak bersisik Tetapi berduri kecil-kecil Yang mengarah ke depan Mulutnya terletak di kepala bagian bawah Bergegi banyak Dan biasanya diburu manusia untuk diambil minyak dan kulitnya Bagian-bagian tubuh hiu adalah Berut Sirip dada Sirip panggul Sirip ekor Sirip belakang Mata Mulut Dan gigi Apakah teman-teman takut dengan hiu? Oke Yuk kita belajar lagi Selanjutnya kita akan belajar tentang koki Ikan mas koki Ikan mas koki merupakan jenis ikan hias Air tawar Yang banyak dipelihara masyarakat Indonesia Karena dianggap memiliki bentuk tubuh yang bagus Selain itu dari jenisnya Ikan mas koki memiliki Harga yang murah hingga harga termahal di pasaran Berdasarkan jenisnya dan warna ikan mas koki Teman-teman Itu tadi penjelasan mengenai binatang yang hidup di air Terus semangat belajar di rumah ya teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati